Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat tetap semangat di era pandemi ini tetap terus jaga protokol kesehatan dan kita ketemu lagi di newsmaker medcom.id bersama saya Indra Molana. Nah pekan ini kita membahas di tengah terus menanjaknya kasus positif harian COVID-19 di tanah air dalam beberapa pekan terakhir ini, ternyata masih saja banyak narasi yang tersebar di masyarakat bahwa kebijakan PPKM darurat seolah-olah hanya akal-akalan pemerintah. Bahkan sempat nih viral di pekan ini seorang ustaz yang dalam dakwahnya menyebut bahwa PPKM darurat ini seolah bertujuan menghalangi ibadah umat Islam saat idul adha. Memang sang ustaz sudah meminta maaf dan mengajak seluruh warga mengikuti kebijakan pembatasan mobilitas itu meskipun permintaan maaf itu disampaikan setelah dipanggil oleh kepolisian. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut ambil bagian dalam mengedukasi masyarakat sebagai upaya bersama untuk memberantas wabah COVID-19. Dan newsmaker kita kali ini adalah Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pak Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, Assalamualaikum. Salam sehat Pak Niam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat terus ya mas? Alhamdulillah amin. Sehat terus Pak ini Pak. Karena kesehatan ini paling penting sekarang ini ya Pak Niam ya. Betul, betul. Tidak hanya untuk kepentingan diri tapi juga kepentingan orang lain nih mas. Nah ini nyambung dengan soal ini Pak, kesehatan, keselamatan, nggak hanya diri kita tapi terhadap orang lain ya. Ini kan kalau kita lihat beberapa waktu terakhir kita ada viral nih pekan ini. Sepanjang pekan ini ada seorang pendakwah begitu Pak ya yang kemudian seolah-olah dalam dakwahnya menyampaikan bahwa upaya PPKM darurat yang tujuannya adalah membatasi mobilitas sosial agar tidak terjadi penularan yang lebih luas. Dan ini seolah-olah mengatakan bahwa ini tuh bertentangan dengan agama atau seolah-olah menghalangi ibadah terutama di idul adha nanti. Karena PPKM-nya ini kan dari tanggal 1 sampai tanggal 20 begitu ya. Paling tidak sejauh ini seperti itu kebijakan yang ditetapkan. Bagaimana majelis ulama melihat ini Pak? Masih ada seorang pendakwah yang melakukan dalam dakwanya hal-hal seperti mempertentangkan kebijakan dengan ibadah atau dengan agama? Ya, terima kasih ya. Prinsip yang pertama, Islam mengedepankan keseimbangan di dalam aktivitas keagamaan. Antara urusan ufrawi dan juga urusan duniawi. Antara keselamatan jiwa dan juga keselamatan agama. Kemudian yang kedua, salah satu tugas negara itu adalah menjamin kemaslahatan publik. Karenanya seluruh tasor ufad negara atau polisi yang diambil negara itu ditujukan untuk kepentingan kemaslahatan. Jika itu posisinya, maka ada kaidah fikir, hukmul hakim ilzam. Ketetapan pemimpin itu memiliki daya paksa yang harus diikuti. Karena tasoruful imam ala ro'ayyah menutun di maslahat. Karena mandat polisi ulil amri, pemimpin, itu didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan. Sekalipun bisa jadi, secara personal kita nggak menyukai polisi itu. Tetapi kalau udah diambil, maka kita wajib taat sepanjang polisi itu tidak menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang halal. Dalam konteks polisi PPKM darurat ini, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan tausia untuk dijadikan panduan dan juga pedoman bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim, dalam pelaksanaan aktivitas ibadah, termasuk aktivitas sholat idul adha dan juga penyelenggaraan ibadah kurban, yang kemungkinan besar nanti pelaksanaan ibadah kurban juga masih berada di dalam PPKM darurat khusus di wilayah Jawa dan Bali. Prinsipnya MUI mendukung atas polisi yang diambil di dalam upaya pengendalian penyebaran wabah COVID-19 yang ujungnya adalah menjaga keselamatan jiwa, yang itu juga bagian tak terpisahkan dari tujuan beragama. Iya, Pak Aniam, bagaimana sih sebenarnya menurut MUI, Majelis Ulama, peran ulama, peran tokoh agama di masyarakat dalam upaya bersama menghadapi pandemi? Seharusnya bagaimana sih peran ulama dan posisi ulama atau tokoh agamalah secara umum misalnya juga? Ya, kewajiban kita adalah melakukan istiar untuk keselamatan jiwa. Kita tidak boleh menjerumuskan diri kepada kebinasaan. Nah, ketika ekspertis di dalam konteks wabah COVID-19 ekspertisnya itu adalah epidemiolog, kemudian ahli kesehatan menyatakan bahwa ada wabah yang menular, yang membahayakan. Nah, ketika ekspertis sudah menyatakan seperti itu, maka harus ada langkah-langkah pencegahan. Kita tidak boleh cuek atas nama taat kepada Allah SWT, kemudian kita tidak memperdulikan aspek-aspek yang mampu mencegah terjadinya penularan. Itu tidak diperkenankan. Karena kewajiban kita di dalam beragama itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu apa? adalah upaya semaksimal mungkin melalui jalan-jalan yang menuju keselamatan. Ikhtiar bisa ditempuh melalui jalur ikhtiar lahir dan juga ikhtiar batin. Ikhtiar lahir ketika ada wabah misalnya, kita tidak boleh mendatangi daerah wabah tersebut. Nah, ini yang juga diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika seseorang tahu ada daerah tertentu terjangkit wabah, maka kita tidak boleh atas nama kepentingan ibadah atau kepentingan ziarah, kita tawakal kepada Allah, kemudian kita datang ke daerah wabah itu. Kita harus menghindari daerah wabah agar kita tidak tertular. Sebaliknya, kalau kita berada di dalam daerah wabah, kita tidak boleh keluar. Kepentingannya apa? Agar tidak menularkan kepada yang lain. Inilah konsep, sebenarnya konsep lockdown, konsep PSBB, konsep PPKM darurat, itu menemukan basis argumen keagamaannya yang sangat kuat. Ada, jadi tidak bisa dipertentangkan begitu ya, dihadap-hadapkan kan dengan misalnya ibadah. Karena kalau kita lihat ya, walaupun sang ulama atau pendakwah yang sempat viral ini sudah meminta maaf sebenarnya ketika dipanggil juga oleh kepolisian, tetapi kan kita mau melihat bahwa ternyata masih ada apa namanya, narasi-narasi yang disebarkan seperti ini. Seolah-olah berhadapan begitu antara ibadah, antara agama dengan kebijakan dari pemerintah, yang konteksnya adalah dalam pencegahan penularan wabah ini. Betul Mas Hendra, yang perlu dijelaskan kepada publik, bahwa PPKM ini kepentingannya adalah untuk memberikan pembatasan dalam rangka pencegahan terjadinya perluasan penularan. Jadi yang dibatasi adalah pergerakan masyarakat, apapun itu. Karenanya kemudian harus ada equal treatment memang ya, bukan pembatasan ibadah, tetapi adalah pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan secara berkerumun, yang jika itu dilakukan punya potensi terjadinya penularan atau meningkatkan potensi penularan di tengah masyarakat. Apapun itu aktivitasnya yang berdampak berkerumun, termasuk di dalamnya adalah aktivitas ibadah. Nah, ini yang harus difahami secara utuh. Jadi intinya adalah pencegahan terhadap aktivitas masyarakat yang berdampak kerumunan sehingga punya potensi terhadap penularan. Apapun itu jenis kerumunannya. Karenanya ini juga harus dimaknai secara utuh. Jika ada pembatasannya dengan persentase misalnya, maka aktivitas apapun ini ada equal treatment-nya. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas perkantoran. Kalau aktivitas perkantoran, aktivitas pasar, itu diberikan pembatasan total 100%, maka aktivitas ibadah pun juga dimungkinkan untuk diberikan pembatasan 100% di dalam aktivitas yang berkerumun, kemudian kita substitusikan. Bukan meniadakan ibadah, tetapi mengganti tata cara pelaksanaan ibadah. Di dalam konteks keagamaan, ini ada dua term, ada term azimah, ada term rufsah. Azimah itu adalah pelaksanaan aktivitas yang didasarkan kepada kondisi normal, kemudian rufsah itu adalah pelaksanaan atas dasar dispensasi, karena ada kondisi tertentu yang memungkinkan adanya rufsah atau dispensasi itu. Nah, pemahaman yang baik ini Pak Niam, tentu bisa tersampaikan dengan baik juga di masyarakat secara umum ya, masyarakat awam, masyarakat umum. Untuk bisa sampai ke masyarakat umum, selain melalui media seperti kita dialog ini, ada yang menyaksikan dengan penjelasan Pak Niam, ini kan sangat baik. Tetapi kalau misalnya juga tidak mendapatkan informasi dari dialog seperti ini, seperti yang kita lakukan sekarang ini, pastikan akan mendengarnya dari pendakwah-pendakwah yang ada di daerahnya masing-masing, baik itu secara langsung, begitu tentu saja ya. Nah, bagaimana, maksudnya pertanyaannya adalah, bagaimana pemahaman yang baik dari Pak Niam ini juga tersampaikan ke seluruh pendakwah atau ulama atau ustadz di seluruh tanah air ini? Sehingga garis bawah seperti, bukan meniadakan ibadahnya, tetapi mensubstitusi caranya ya, dalam ibadah itu yang penting begitu. Itu bagaimana caranya itu bisa sampai, tersampaikan kepada pendakwah-pendakwah lain yang ada di setiap daerah masing-masing gitu Pak Niam. Ya, terima kasih Mas Indra ya. Di sinilah memang plus minus era digital ya, siapapun bisa menjadi spokesman, siapapun bisa menjadi narasumber, siapapun bisa mengakses informasi apapun dari manapun dia berasal. Makanya, salah satu kuncinya tentu, jangan lelah kita berdakwah, kemudian jangan lelah juga melakukan proses komunikasi publik, dan komunikasi publik ini juga harus utuh ya, termasuk juga kepada pengambil kebijakan publik di lapangan. Artinya, mispersepsi itu tidak hanya kepada kalangan awam, tetapi bisa jadi di dalam implementasi di lapangannya. Saya kasih contoh, misalnya Mas Indra ya, di beberapa titik, diterjemahkan mengenai minimalisir aktivitas ibadah yang berkerumun setelah PPKM darurat ini, diterjemahkan dengan ngunci masjid, ngunci musholang, ketika ada orang azan didatangi, kemudian dimasalahkan, itu kan kemudian, jika ini kemudian diviralkan, akhirnya jadi snowball, jadi bola balik begitu. Padahal kan nggak seperti itu juga. Yang dibatasi bukan masjidnya yang ditutup, tetapi yang dibatasi adalah aktivitas ibadah yang dilaksanakan secara berkerumun, sehingga berpotensi terjadinya penularan. Ketika ada orang azan di masjid, yang memang biasa dia menjadi takmir masjid, itu juga sesuatu yang biasa, bahkan itu bagian dari syiar. Kemudian ketika ada sholat jamaah yang terbatas kepada orang yang mengurusi masjid, itu ya biasa. Artinya dibuat sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang harus ditutup pintu masjidnya, rapat-rapat sehingga ditulisi, dijaga polisi, tentu itu juga nggak pas. Ini maksud saya penting juga di dalam implementasinya, juga dilakukan komunikasi publik secara utuh. Ada dua manfaat fungsi masjid, di samping pusat kegiatan ibadah, juga pusat kegiatan sosial. Nah, pada aspek ibadah yang terkait dengan jamaah, ini bisa diminimalisir dan disubstitusi, digeser ke rumah atau kediaman. Tetapi ada fungsi masjid yang lain untuk kepentingan edukasi COVID, untuk kepentingan sosialisasi bahaya, kemudian vaksinasi, kepentingan konsolidasi pelaksanaan ibadah kurban misalnya, itu justru bisa diefektifkan dan juga dioptimalkan, guna mengatasi masalah-masalah COVID, baik masalah langsungnya terkait dengan kesehatan, maupun masalah sosial sebagai residu dari wabah ini. Kelaparan di sekitar masjid, bisa diatasi melalui solidaritas jamaah dari masjid, dan lain sebagainya. Ya, Pak Niam, informasi yang jelas begini saja, begitu ya, yang sifatnya juga mendukung tentang pemberantasan pandemi, dan bagaimana mensubstitusi cara beribadahnya tadi itu, yang jelas seperti ini saja, kadang-kadang memang masih bias ya, pemahamannya sampai ke masyarakat. Nah, yang saya tanyakan tadi lebih kepada, ternyata masih ada juga pendakwa yang justru berbeda dengan sudut pandemi seperti ini. Maksudnya begini, Pak, ketika ajakan untuk mensubstitusi ibadah, itu seperti dianggap ini jebakan melarang ibadah gitu loh, kayak yang viral beberapa waktu terakhir. Nah, bagaimana pemahaman yang disampaikan Pak Niam tadi di awal itu, yang sangat baik tadi itu, bisa menjadi pemahaman hampir semua, ya, pemahaman seluruh pendakwa lah kalau bisa, bahwa ini adalah upaya bersama untuk menangani pandemi ini, selain dari pemerintah, kemudian pimpinan secara formal ya, pemimpin secara formal itu kan pemerintah, pemerintah daerah, baik pemimpin yang non-formal, misalnya adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan juga tokoh agama, begitu maksudnya Pak Niam. Bagaimana pemahaman ini bisa sampai ke mereka juga begitu? Ya, terima kasih. Memang masyarakat kita beragam, termasuk juga cara pandang keagamaannya ya, Mas Indra ya. Makanya dalam menjalin komunikasi publik terhadap polisi yang diambil, perlu juga mempertimbangkan keragaman cara pandang masyarakat ini, termasuk juga memilih diksi yang relatif mudah dipahami, dan tidak disalahpahami. Seperti diksi menutup masjid sementara, itu kan bisa jadi dimaknai itu, ini dalam rangka konspirasi, ini menutup tempat ibadah, sehingga melarang aktivitas ibadah. Saya juga sempat sampaikan kepada Menko PNK pada hari Jumat yang lalu. Menko PNK pun juga memiliki kesamaan pandang. Oke, kalau gitu memang harus diubah diksinya, sehingga itu mudah dipahami oleh masyarakat, termasuk juga masyarakat awam. Bukan menutup sementara masjid, tetapi adalah aktivitas ibadah yang berjamaah, yang berdampak kepada kerumunan, yang bisa menyebarkan potensi penularan, itu yang diminimalisir dan diganti dengan aktivitas di kediaman masing-masing. Sementara masjidnya untuk kepentingan syiar keagamaan, azan, ngaji, kemudian sosialisasi untuk kepentingan ibadah kurban, itu tetap bisa dijalankan. Kalau ini relatif lebih mudah nanti proses komunikasi kepada publiknya. Tapi memang kita juga nggak pungkiri, ada sebagian masyarakat yang memahami term tawakal ya, dalam tanda petik ya, kita ini kan memiliki Allah subhanahu wa ta'ala, kayak nggak percaya Allah, kira-kira begitu. Iya, ada yang membenturkan, tapi sebelum sampai ke sana Pak Niam, ini bukan soal masyarakatnya, tapi lebih pada tokoh agama juga di daerah-daerah, itu yang kadang-kadang tidak berpikir, seperti pemahaman yang disampaikan Pak Niam tadi, bahwa seolah-olah PPKM darurat ini jebakan di Hari Raya Idul Atta, supaya kita tidak merayakan Hari Raya Idul Atta, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Ini masalah dari tokoh agama atau pendakwahnya yang masih ada yang berpendapat seperti itu, sehingga masyarakat yang kadang-kadang informasi sudah clear saja, masih bisa beda tafsir, tapi ketika apalagi ada yang tokoh agama yang mengajak seperti itu, atau memberi masukan-masukan yang seperti itu. Ya, makanya saya kira pentingnya untuk terus melakukan sosialisasi tanpa lelah, termasuk juga menyampaikan pemahaman keagamaan yang benar ya, yang seimbang antara dimensi ukrawi dan juga dimensi duniawi. Karena beragama itu pada hakikatnya adalah memberi solusi, bukan mentok dan membenturkan ke tembok ketika ada masalah. Selalu ada jalan keluarnya. Ketika pelaksanaan ibadah jumuah itu adalah wajib bagi setiap individu muslim yang memenuhi syarat wajib, tetapi dalam kondisi tertentu sesuatu yang wajib tadi, itu bisa tidak wajib. Nah, bisa tidak wajib. Yang kemudian dia mengganti pelaksananya dengan sholat zuhur. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu juga terus dipahamkan kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk di dalamnya adalah para jurudakwah. Misalnya soal pelaksanaan sholat idul adha. Sholat idul adha benar, dia sunnah mu'akadah. Pelaksanaannya dalam kondisi normal, itu di tempat lapang itu menjadi sarana bertemu seluruh umat Islam dalam jumlah yang besar. Karena di situ ada dimensi syiarnya. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ada orang sakit, dia tidak lagi disunahkan kalau seandainya sakitnya itu bisa menyebabkan bahaya bagi dirinya. Apalagi kalau sakitnya menyebabkan bahaya bagi orang lain. Dia sakit penular misalnya. Ini enggak boleh. Itu diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Enggak boleh ketika kamu berada di dalam daerah wabak, apalagi kamu terkena wabak yang punya potensi menularkan kepada orang lain, kemudian kamu atas nama pengen ibadah, kemudian menularkan kepada orang lain. Enggak boleh. Enggak boleh menyebabkan bahaya bagi diri maupun kepada orang lain. Ini udah jelas. Di situ lainnya menggunakan pengertian terlarang. Bukan hanya sekedar di edukasi agar. Tetapi ini jelas larangan dari baginda Rasulullah SAW. Nah apalagi kalau kemudian itu tadi seperti yang tadi sempat disinggung Pak Niam begitu ya. Bahwa ini contoh langsung ya. Misalnya ada di Sumatera Barat ini. Ketika di empat daerahnya terjadi PPKM juga ya. Di empat daerahnya, di kota Padang dan ada beberapa yang lain, Bukit Tinggi termasuk salah satunya, Padang Panjang juga ya. Itu tadi disebutkan ketika kebijakan PPKM tetap menolak MUI di sana bahkan ini Pak Niam. Yang MUI Sumbar ya, yang mengatakan jangan kita sekali-sekali mengesampingkan agama. Nah karena pada intinya selain upaya yang dilakukan, ikhtiar yang dilakukan sekarang ini juga ada ikhtiar meminta kepada Allah SWT. Jadi seperti lagi tadi diperhadapkan, dipertentangkan. Kalau dari MUI pusat sendiri seperti apa Niam? Ya, premis yang pertama, jangan sekali-kali mengenyampingkan agama. Betul saya kira ini harus jadi pandangan kita bersama. Karena kita masyarakat yang memiliki konsensus menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di dalam dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tetapi apakah polisi PPKM darurat ini mengecampingkan agama? Kan itu pertanyaannya. Bahwa penanganan COVID ini harus dilakukan melalui berbagai dimensi. Dimensi lahiriah dan juga dimensi batinia. Dimensi lahiriahnya apa? Dengan ikhtiar vaksinasi. Kemudian kalau dia terpapar, dia diisolasi. Kemudian ada penanganan secara serius. Ada mekanisme pencegahan dengan protokol kesehatan. Kemudian ada mekanisme kuratifnya ditempatkan di rumah sakit dirawat secara baik. Oksigen disediakan. Itu kan ikhtiar lahir. Ikhtiar batinnya tetap harus ikhtiar batinnya dengan meningkatkan keimanan ketakwaan. Kemudian kita bertahubat. Kita berzikir, memohon ampun kepada Allah, berdoa, bermunajat. Itu terus. Nah, kalau PPKM kemudian dimaknai sebagai pelarangan aktivitas keagamaan. Kalau memang itu benar adanya, maka itu harus ditolak. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. PPKM, apalagi yang berbasis mikro kemarin, dilihat kondisi faktual bahwa wabah COVID-19 ini menyebar karena apa? Karena dari orang ke orang. Ini kan faktor penyebarannya. Dengan adanya proses perkumpulan yang besar, potensi penularannya juga tinggi. Maka untuk kepentingan mencegah itu semua harus dihindari kerumunan-kerumunan. Bukan menghindari ibadah, bukan menghindari jamaah. Tetapi menghindari kerumunan, sekalipun itu untuk kepentingan ibadah. Nah, dengan demikian, polisi yang diambil itu mengedepankan larangan atau pembatasan kerumunan apapun bentuknya. Di sinilah dibutuhkan equal treatment. Jadi treatment yang sama. Entah itu di masjid, entah itu di pasar, entah itu di gereja, entah itu di kantor, entah itu di lapangan. Maka ketika ada komitmen untuk memberikan pembatasan pergerakan orang untuk memutus mata rantai peredaran COVID-19, ini di seluruh elemen, di seluruh lini. Karena ini adalah soal kesehatan publik. Karenanya treatmentnya juga harus dilakukan secara masif dari manapun dia berada, latar belakang apapun sosialnya, latar belakang apapun agamanya. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas budaya juga nggak boleh. Jadi intinya tidak boleh mengatasnamakan karena cara beribadahnya memang mengharuskan berkerumun, dan makanya mereka harus berkerumun, tidak boleh mengatasnamakan itu ya? Untuk menilai apa namanya, menyikapi dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini. Betul sekali. Jadi ketika ada pembatasan misalnya dengan jarak, itu kan asumsinya agar tidak menular. Nah, seandainya, dan waktu itu pernah ada pelonggaran aktivitas sosial setelah PSBB. Kemudian new normal ada pelonggaran, pelonggarannya 50%. Maka masjid juga dibuka dalam posisi protokol kesehatan yang ketat. Nah, begitu sekarang meninggi, maka kemudian pemerintah ambil posisi. Ini PPKM darurat. Maka dalam posisi ini ketika seluruh aktivitas publik 100% ditutup, misalnya ya, maka termasuk aktivitas ibadah yang berkerumun tadi, melakukan penyesuaian untuk kepentingan kemaslahatan menjaga jiwa. Tapi juga jangan sampai kemudian ada istilahnya ya, pembedaan. Ketika di masjid harus ditutup, sementara di mal buka. Ini kan yang kemudian mengundang kecemburuan yang akhirnya melahirkan disobedience seperti yang tadi, memunculkan kecurigaan-kecurigaan. Saya kira ini yang penting untuk difahami di tingkat operasional. Termasuk begini. Termasuk begini, Mas Indra ya. Sekarang setelah PPKM darurat, diterjemahkan masjid dikunci di sebagian daerah ya. Di sebagian daerah. Sementara rumah makan tetap dibuka, sekalipun dengan takeaway. Nah, pada hakikatnya itu sama. Masalahnya adalah bukan persoalan masjid tutup atau rumah makan buka, harusnya dipahaminya, yang diminimalisir adalah kerumunan. Ya, kerumunan. Maka makan di restoran nggak boleh, karena potensi berkerumun terjadi penularan. Demikian juga masjid, jamaahnya diminimalisir. Kalau aktivitas jamaah berdua takmir di dalam masjid yang biasa ngurusin di situ, ya nggak usah dilarang. Kira-kira begitu logikanya. Jadi memang memahaminya harus komprehensif dan tidak sekedar melihat kanan-kanan. Kok itu boleh ini, nggak boleh? Padahal sebenarnya pemboleannya dengan syarat-syarat yang mengatur itu ya Pak Niam ya? Betul, makanya di dalam implementasi menutup masjid dalam tanda petik tadi, adalah menutup atau menghentikan sementara aktivitas ibadah yang dilakukan secara berkerumun yang nggak bisa dikontrol. Sementara, kalau awan sebagai banggilan ibadah, itu tetap saja bagian dari syiar keagamaan. Kemudian kalau ada takmir yang biasa di masjid itu, sholat jamaah, ya biasa saja gitu loh. Maksudnya, sehingga ada kenyamanan juga orang, oh itu bukan menutup masjidnya. Nah, tetapi meminimalisir potensi penularan karena terjadi kerumunan. Jadi, mudah dipahami oleh publik. Nah, sebenarnya pemahaman ini sulit nggak sih sebenarnya Pak Niam? Atau mudah sebenarnya? Sebabnya sih sebenarnya, kalau dibuat mudah, mudah Mas Indra ya. Cuma memang kadang-kadang dibuat rumit itu ketika ada, satu, penanganan di lapangannya berbeda dengan yang dimaksud di dalam aturan. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang mempiralkan, jadi mengutip foto, gambar, faktual, tetapi diberikan caption yang kemudian seolah-olah itu bagian dari diislamisasi dan sejenisnya. Hal yang lain, yang ketiga, tentu juga terkait dengan pemahaman kita secara utuh di dalam menyikapi PPKM darurat. Bukan karena dipersulit menjadi sulit dipahami karena soal politis ya Pak Niam ya? Itu salah satu variabel, tetapi saya nggak melihat itu menjadi variabel utama ya. Tapi kalau yang saya lihat secara khusus yaitu terkait dengan komunikasi publik dan juga implementasinya di lapangan. Ini saya kira menjadi sangat penting. Ketika implementasi di lapangan itu dimaknai secara proporsional untuk kepentingan tujuan meminimalisir penyebaran COVID dengan meminimalisir aktivitas kerumunan dimanapun oleh siapapun, maka insya Allah mudah dipahami. Tetapi kalau ternyata di dalam implementasinya juga kadang parsial, seperti yang saya sampaikan tadi, kan mudah disulut gitu kan. Mudah disulut, orang yang asalnya tidak cukup teras terhadap polisi pemerintah, disulut dengan gambar, foto, itu kan makin mudah. Pada hakikatnya, kita memiliki kesamaan pandang untuk ikhtiar bersama, mempercepat langkah guna memutus mata rantai peredaran COVID-19 ini. Makanya, perlu kesabaran kita untuk tetap membangun komunikasi publik secara baik, sehingga tidak ada ruang sekecil apapun untuk terjadinya apa ya, disinformasi karena bisa jadi kesalahan implementasi di lapangan yang mudah kemudian dimaknai secara lain. Tapi MUI sendiri satu suara nih Pak ya, dari pusat sampai ke daerah-daerah ya, tentang posisi upaya memutus mata rantai itu dan tidak mempertangankan dengan agama dan lain sebagainya Pak ya. Bagian dari komitmen MUI untuk memutus mata rantai COVID-19 ini adalah kontribusi fatwa-fatwa keagamaan yang dilahirkan sangat banyak sejak awal munculnya wabah, dengan panduan keagamaan, kemudian diskusi panjang, sosialisasi, hingga kemudian memastikan bahwa aspek keagamaan berkontribusi positif di dalam memutus mata rantai COVID-19. Dan muncul penelitian sebenarnya bahwa aktivitas protokol kesehatan yang paling disiplin itu sebenarnya di rumah ibadah. Kita bisa saksikan. Kalau kita bandingkan antara aktivitas prokes di kantor, kemudian di rumah makan, di tempat umum, di rumah sakit bahkan, kemudian di tempat ibadah. Kita masuk di tempat ibadah. Itu relatif disiplin untuk menjaga jarak, untuk memakai masker, untuk mencuci tangan, apalagi untuk bersuci, wudhu. Itu bagian dari panggilan keagamaan. Ini artinya apa? Sebenarnya agama memiliki kontribusi besar di dalam ikhtiar memutus mata rantai COVID-19 dengan aktivitas sosial keagamaannya maupun aktivitas ibadahnya. Cuma, walau demikian, kita tentu menyadari bahwa masih dibutuhkan ikhtiar terus mulai dari pemberian pemahaman yang utuh kepada masyarakat, kemudian menginternalisasi komitmen pencegahan itu bagian dari aturan keagamaan, kemudian langkah-langkah penanganan wabah COVID-19 ini menjadi tanggung jawab bersama bukan hanya karena kita menjadi warga negara, tetapi karena kita menjadi umat beragama. Dan terakhir waktu itu kita juga mengeluarkan tausia Dewan Pimpinan MOI terkait dengan PPKN Darurat yang di ambil polisenya oleh Presiden lengkap dengan penjelasannya. Makanya sebelum ini menjadi bola salju di dalam penanganan aktivitas ibadah misalnya dengan mispersepsi seperti menutup masjid dengan menggembok tanpa aktivitas kita sudah sampaikan. Jadi aktivitas ibadah di masjid yang bersifat kerumunan seperti pengajian misalnya itu yang diminimalisir. Tetapi masjid sebagai tempat ibadah itu tetap melaksanakan azan kemudian melaksanakan fungsi sosialnya menghimbau masyarakat untuk tetap patuh protokol kesehatan jika ada saudara yang sakit kita tergerak untuk membantu masjid sebagai pusat bantuan sosial dengan mengoptimasi infak sodakoh zakat termasuk juga kurban yang merupakan bagian dari ibadah ini bisa dioptimalkan untuk kepentingan perbaikan gizi masyarakat dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk Idul Adha sendiri seperti apa dari fatwa MUI karena kalau disebutkan di MUI sumber ini kan meminta agar PPKM tidak melarang kegiatan sholat Idul Adha betul sekali kegiatan sholat Idul Adha itu tidak terlarang kalau ada orang melarang sholat Idul Adha itu juga tidak benar tetapi pelaksanaannya tinggal menggeser kalau di dalam daerah yang aman untuk kepentingan berjamaah di area terbuka ya itu tetap dilaksanakan tetapi dengan protokol kesehatan tetapi kalau berada di dalam daerah darurat COVID daerah merah daerah hitam dan punya potensi penularan tinggi sholat Idul Adha tetap dilakukan tetapi menggeser pelaksanaannya dari tempat terbuka ke tempat tertutup secara terbatas misalnya di rumah masing-masing sholat Idul Adha tidak terlarang dan tetap bisa dilaksanakan termasuk takbir mas Indra bukan melarang takbir yang terjadi ini saya jelaskan yang terjadi ini kan bahwa pemerintah daerahnya meminta ada PPKM di 4 daerah tadi itu tetapi kemudian MUI Sumbar minta sholat berjamaah ini tetap jangan dilarang maksudnya tetap bisa dilakukan nah ini bagaimana kemudian kalau MUI dari pusat sendiri seperti apa makanya basisnya apa basisnya adalah daerah tempat apakah berada di dalam wilayah yang terkendali atau tidak terkendali dalam konteks penanganan COVID kalau pemerintahnya memberlakukan PPKM itu sudah ada kebijakan pemerintah daerahnya memberlakukan PPKM apakah itu basisnya kan PPKM itu kan ada PPKM mikro mas ya PPKM mikro itu kan basisnya adalah basis kawasan kalau basis kawasannya disitu tidak terkendali maka kemudian pelaksanaan aktivitas sholat idul adha digeser ke rumah dan juga tempat-tempat yang safe untuk kepentingan aktivitas ibadah tanpa ada kekhawatiran penularan tetapi kalau daerahnya dia safe dari awal dari sisi kawasannya maka kemudian bisa dilaksanakan aktivitas sholat idul adha tetap dengan protokol kesehatan yang ketat saya kira ini polisi yang secara umum juga berlaku untuk kepentingan non-ibadah untuk kepentingan sosialnya untuk kepentingan aktivitas kantor misalnya dengan pembatasan WFH WFO 50% 50% misalnya makan juga dibatasi rumah makan kapasitasnya 60% atau 50% termasuk juga kendaraan umum tetapi kalau daerah itu berada di dalam posisi pembatasan ekstrim hatta pergerakan lewat kendaraan umum saja kecuali yang bersifat kritikal itu juga terlarang nah kalau dalam posisi yang seperti ini maka aktivitas kerumunan atas nama ibadah sekalipun itu juga digeser mengikuti ruhsoh jadi ada treatment khusus ya paniam ya di daerah-daerah tertentu jangan sampai kemudian niat baik melaksanakan ibadah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kemudian justru berdampak kepada terjadinya mafsadah atau kerugian kerugian hilangnya nyawa kerugian penularan kepada orang-orang yang menyaksikan orang-orang yang menyembleh makanya aktivitas ibadah korbannya tidak terlarang tetapi tata caranya harus dilakukan adaptasi seiring dengan kondisi faktual hari ini dimana ada ancaman labah itu harus kita lindungi diri dan orang lain sebenarnya sih ini mudah sekali dipahami bukan substansinya bukan melarang ibadahnya atau apa lain sebagainya tetapi caranya yang mulai diubah kalau tidak memungkinkan dan ini harus disosialisasikan secara berkelanjutan Mas Indra terutama sosialisasi terhadap ini Pak Niam bagaimana tidak ada lagi kira-kira ceramah-ceramah atau yang dibangun narasi-narasi itu dengan mengatasnamakan pendakwah begitu ya yang justru berbeda dengan yang dijelaskan Pak Niam tadi yang kondisi baliknya seling mempertentangkan tidak berjalan seiringan antara agama dan kebijakan dari ulil amri ini dari pemimpin begitu ya itu kan supaya itu supaya itu dipahami dulu deh sama yang melakukan dakwah atau ceramah ceramah-ceramah di berbagai tempat di berbagai daerah begitu Pak Niam memastikan majelis ulama memastikan tidak ada lagi yang namanya ulama-ulama atau ustad-ustad atau tokoh agama yang kemudian mempertentangkan itu lagi karena ini adalah ikhtiar bersama untuk memutus mata rantai COVID-19 betul saya kira sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh elemen ya termasuk juga pengurus MUI termasuk juga wartawan termasuk juga aparat di lapangan kadang seringkali seperti yang saya sampaikan tadi ada pembiasaan antara policy tujuan dengan implementasi di lapangan gitu ini yang saya kira perlu juga di internalisir seluruh elemen masyarakat dan menjadi gerakan yang bersifat simultan dan berkelanjutan termasuk pemberitaan seringkali juga pengerasan kondisi masyarakat itu juga dipicu oleh misalnya penulisan pemilihan diksi kemudian pemilihan angel misalnya misalnya berita warga ini nekat membuka pintu masjid padahal biasa saja kalau pintu masjid terbuka itu bukan masalah kira-kira begitu dibangun opini bahwa membuka pintu masjid itu menjadi masalah jangan sampai begitu ada informasi informasinya seperti itu artinya edukasi itu kepada seluruh elemen kepada penjeramahnya kepada dosen kepada mahasiswa kepada wartawan kepada pemret kepada kapolsek kepada kapolres termasuk juga kapolri kemudian mendagri pada saat menyusun SE perlu juga memahami utuh maksud tujuan pembatasan ini kemudian ada equal treatment ini bahasa wakil presiden menegaskan bahwa intinya ada equal treatment treatment yang setara mana elemen yang disebut sebagai elemen critical elemen yang biasa elemen esensial termasuk di dalam aktivitas keagamaan keagamaan oke baik terima kasih Pak Asrarun Niam Soleh Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia kalau boleh sedikit saya garis bawahi yang perlu dan penting disini adalah pentingnya peran tokoh agama dan tokoh masyarakat ikut ambil bagian dalam mengedukasi masyarakat sekali lagi garis bawahnya adalah ikut ambil bagian dalam mengedukasi masyarakat sebagai upaya bersama memberantas penyebaran virus corona atau covid-19 ini sekali lagi terima kasih Pak Asrarun Niam atas waktunya di newsmaker medcom.id Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat ya Pak terima kasih Mas Endra salam sehat selalu mudah-mudahan kita semuanya segera dipulihkan dari wabah COVID-19 ini dilindungi oleh Allah SWT terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan itu tadi diskusi kita dalam newsmaker medcom.id di akhir pekan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang menyaksikan tayangan ini sekali lagi tetap jaga terus protokol kesehatan dan tonton terus newsmaker setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati